Yang dikuat sebagai alam untuk memecah pelak orang Islam di seluruh dunia ini Termasuk yang disuarakan oleh Gizbut Tahrir Dengan khilafah Yang disuarakan oleh khilafah yang muslimi Oleh mikwan yang muslimin Dengan konsep khilafah manhajdu buah Dan semuanya Mimpi-mimpi politik ini kemudian digulirkan ke seluruh dunia Sehingga terbentuklah organisasi-organisasi teror Mengapa saya terlalu berpulih kepada ajaran muhabi salafi yang semakin berkembang di Indonesia? Apakah saya gelisah oleh ajaran mereka? Bunten, bunten Nikahkan mereka Sepanjang mereka tidak mengkafir-kafirkan orang yang diam Tidak apa-apa silapkan Seketika masalah nikah Kelompok wahabi ini Selalu melakukan pelai-pelai kebenaran Dan menuduh orang yang berbeda dengan dia Penganut ajaran jahiliah Sampai aswajah nikah Al-Fatih aliran sesat warisan jahiliah Lalu kenapa saya kemudian Saya merasa peduli dengan untuk melawan gerakan wahabisme ini Nikah Kulah paling ada ajaran sedangkan Kulah nikah laku Nung Dinsus 88 Tetapi tenagaan Tetapi Urusan teroris nikah Kulah jahil paham Teroris nikah Lastarin Pajuan Serang Denkul Tetapi Menapi Menapi Bada teroris Ibu ditangkap Nikah salah satu Sepereksa Denkul Untuk mengetahui Isi kepadanya Seperti apa Saya berikan data Mulai tahun 2000 Kantos Manket 2000 Teroris Saya tangkap Sampai Gensus nikah Jumlahnya 2001 Seperti Lekor Kantos Manket Mulai dari tahun 2000 Nikah Jumlahnya 2001 Seperti Lekor 6 Dari 2001 Seperti Lekor Nikah 4 Saya tangkap Nikah Benih Oleh Wohodi 4 Saya sebut Dengan Kelompok Hussein Hasni Pasal Hussein Hasni Anggota AFP Nikah 4 Benih Wohodi Benih Cuma Anggota AFP Karena Dia merakit Bom Di Conden Dan Bekas Ditangkap Sampai Niat Menutup Beberapa Titik Lokasi Dijakab Senomor Lema Nika Fernando Orang Katolik Menutup Bong Sumare Mall Serpo Mall Saya Kolek Untuk Memeras Pemilik Mall Dengan Bitcoin Nikah Orang Katolik Senomor 6 Asma Johnson Dan Siad Nikah Penganut Ideologi Kiri Anarcho Sindikalism Orang Katolik Nenek Sebeni Wohodi Karena 2001 Selekor Positif Wahabi Salami Kulitang menjawab Terhadap Data Itulah Mengapa Saya Begitu Peduli Untuk Melawan Ajaran Kalau Ajaran Ini Hanya Dian Silahkan Semoga Tidak Mengkabir Kabirkan Orang Lain Yang Berbeda Silahkan Saja Mereka Menganggap Jara Kukul Ini Bidak Silahkan Menganggap Pak Silahkan Menganggap Maulid Ini Bidak Ya Tore Semenang Dia Tidak Mengkabir Kabirkan Orang Lain Karena Dengan Mengkabirkan Orang Lain Maka Dia Menganggap Orang Kabir Adalah Lawan Dan Pada Akhirnya Menganggap Darah Orang Yang Berbeda Dengan Dia Dihalankan Inilah Akhirnya Yang Membuat Orang Orang Ini Produk Akhirnya Menjadi Teroris Banyak Alasan Orang Orang Mereka 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 Sering Nanggap Mereka 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 Teroris Mereka 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 Salaf Mereka 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 Salaf Mereka 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 Beri Haram Akhir Yang Mencelakakan Dirinya Pun Dihalankan Apalagi Mencelakakan Orang Lain Pada Tahap Awal Ia Tapi Ketika Semakin Dalam Kita Memeluk Ajaran Ini Mereka Kemudian Mereka Diajari Untuk Melakukan Penghakiman Dan Pengkhidran Tengah Orang Yang Berbeda Nih Seketiba Sehingga Pintu Pemukanya Adalah Kesejukan Kesejukan Tapi Produk Akhirnya Adalah Teroris Yang Kita Kepala Jansus 88 Menapi Kesejukan Percaya Kesejukan Tengah Tengah Gula Bik Bik Pagi Langsung Teroris Mampun Lampu Dengar Teroris Menapi Tengah Percaya Kesejukan Gula Tengah Menjawab Beran Data Adik Semua Termasuk Saya Tengah Langsung Menem Muhammad Azhar Ya Sini Gula Mereka Menenggap Negara Ini Adalah Negara Kafir Karena Tidak Menggunakan Undang Undang Kuatan Allah Konersing Fancasila Maka Dia Dianggap Buatan Manusia Lalu Mereka Menganggap Negara Ini Tokut Beserta Isinya Ini Adalah Orang Yang Wajib Diperang Nikenya Pada Akhirnya Produknya Seperti Itu Anak Kepulim Onik Kepulim Onik Dibenik Saya Pernah Terpapar Ajaran Ini Ketika Saya Kuliah Ketika Saya Membaca Bukunya Saya Kutub Yang Berjudul Fili Kepulim Kepulim Nga Perakin Gus Dur Nga Perakin Nur Halis Allah Ya Rakyat Gus Nur Halis Majid Kepulim Nga Perakin Buya Syafiq Ma'arim Kita Perakin Sudah Jadi Kepulim Saya Tidak Berubah Dan Saya Mengusuhi Siapa Yang Berada Di Dalam Negara Hira Hira Kepulim Di Hira 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 Justru Dan Kepulim 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 si Tung Elkan akhirnya saya bisa tabayun kepada Gus Nur dari situ kemudian saya terbuka jadi oh ternyata dunia ini kebenar dan pula menolong Allah ini membuat perbedaan diantara kita semua ini sebagai kesengaja membuat kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lalu kemudian kita diminta untuk saling mengenal saling berinteraksi satu sama lain dengan segala perbedaan ini yang di dalam Al-Quran disebut dengan konsep Lita Aruf konsep Lita Aruf inilah kemudian yang dirumuskan oleh Ibnu Khordun dalam Al-Qaddimah sebagai konsep Al-Asobiyah dalam bernegara konsep kesepakatan bersama dalam berbagai perbedaan nah konsep Ibnu Khordun dalam Al-Qaddimah inilah kemudian yang diambil keilmuannya oleh Adam Smith oleh John Locke oleh John Maynard sebagai konsep konsep dasar demokrasi modern hari ini dan dipakai juga oleh para ulama ulama Eku Muhammadiyah untuk merumuskan Pancasila setelah kemerdekaan Indonesia konsep bernegara yang disebut dengan konsep kebersamaan dan kesepakatan bersama ini apakah Ibnu Khordun ngarang? bukan Ibnu Khordun juga mengambil kesimpulan ini dari konsep bernegaranya Kanjir Nabi Muhammad ketika berkuasa di Madinah dengan membuat piagam Madinah mempersatukan semua yang berbeda maka kemudian dipersatukan dalam salah tonggak yang disebut dengan piagam Madinah konsep inilah yang dipakai oleh Ibnu Khordun dalam Al-Qaddimah untuk membuat rumusan bernegara nah ini orang Islam nikah menabi selalu berorientasi kepada urusan politik ini kempatan cocok sepertinya ini kesejaran ya ketika dia bergelimpan bergelimpan dengan urusan politik orang Islam nikah aparan pada Islam orang Islam mati pada Islaman saya dina Usman dibunuh oleh orang Islam saya dina Ali dibunuh oleh orang Islam saya dina Usman saya dina Hasan dibunuh oleh Yasin dibunuh oleh Mawiyah ini sesama orang Islam dan orang Islam juga berperang sesama orang Islam dalam perang jaman perang sifil perang kurang perang jahat perang harawat ini adalah perang-perang yang melibatkan sesama orang Islam karena persoalan apa? politik politik ini kemudian yang membuat umat Islam terpecah belah dalam berbagai firkoh firkoh terpasung sunni samsi anip semusuan sebuah ratus tahun lebih raggara politik nah kemudian gara-gara politik ini kemudian menjadi kelemahan orang Islam di seluruh dunia dililik oleh orang barat ditulis oleh seorang Kristen yang dilipatkan namanya Philip Huri Hitti bukunya adalah The Story of the Arabs kelemahan orang Islam itu apa? politik nah ini makin yang dikuat sebagai anak untuk memecah belah orang Islam di seluruh dunia ini adalah kepentingan-kepentingan politik termasuk yang disuarakan oleh Gizbut Tahrir dengan khilafah yang disuarakan oleh khilafah yang muslimi oleh mikwan yang muslimi dengan konsep khilafah menhajdu buah dan semuanya mimpi-mimpi politik ini kemudian digulirkan ke seluruh dunia sehingga terbentuklah organisasi-organisasi teror Al-Faidah ISIS Al-Syafak Boko Haram Hassan Durabi Laskara Taipa Geragataya Selatan Abu Sayyaf J.I.J.A.D. J.A.K.J.A.D. J.A.S. N.I.I.B. M.I.B. khilafah terlumuslimin nah ini keperodohan kebangan segera jadi kenapa? kita harus dipecah belah orang Islam ini kemana bingung di situ akan memuasai dunia jadi gerakan-gerakan di sekutah dan ikwan muslimin ini kan torek 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 kantor pusatnya di London di Inggris torek jika kantor pusat di ikan dan matah dan mati nah ibadah-berajah aja bahwa dia ingin memperjuangkan Islam hiskutah dan ikwan muslimin itu kantor pusatnya di Inggris musuh tak ada tuliga aja orang Islam tak ada tuliga dan pendanaannya pun melibatkan berbagai pendanaan-pendanaan dari barang ISIS dibentuk oleh kekuatan-kekuatan barang Al-Qaeda juga difabrikasi oleh kekuatan-kekuatan barang gerakan-gerakan teror juga difabrikasi oleh kekuatan-kekuatan politik barang karena mereka ingin memecahkan Islam dalam buku The Story of the Arab yang ditulis oleh Philip Hurni Hinti oleh Eropa pernah mengisipkan 25 orang untuk dimasukkan kurang-kurang menjadi Islam kesimpulannya kemudian adalah kelemahan orang Islam politik melakukan upaya-upaya gerakan melawan politisasi agam menepit romaju Islam ini kenapa? rakyatnya menepit romaju Islam dengan ilmu pengetahuan nih gara-gara kemudian dijajari kita oleh mimpi dan cita-cita politik umat Islam melupakan kejayaan masa lalu bahwa Islam pernah jaya bukan karena politik tapi karena ilmu pengetahuan nah ini kan toh umat Islam ini mengkentu lesar pacun dengan sederhana jisi go soal bilpres tapi orang Amerika ada planet Mars tak emang adupan pasal denger rejekan tapi sebenarnya kita semua adalah pembeli Samsung Huawei Apple kita semua sekarang ini menjadi pembeli bukan pembuat kita semua hari ini menjadi follower bukan producer ini karena apa kita disibukkan oleh mimpi-mimpi politik sementara kita lupa bahwa Ibn Khaldun pernah kita lahirkan dari dunia Islam yang kemudian mengilhami berbagai ilmuwan di dunia untuk merumuskan demokrasi dan merumuskan teori dan konsep-konsep ekologi seandainya maka Marx ini kan komunis tapi dia pernah menulis satu buku Das Kapital tentang aliran modal untuk didistribusikan kepada rakyat terilhami dari tulisan Ibn Khaldun dalam kandung ini orang Islam sederhana pada salah seorang filsafat di Eropa Asmaikon Thomas Aquinas ini kan korfine filsafat falasifat di Eropa dia menulis sebuah buku judulnya Summa Teologica ini kan dari buku dari dari Imam Muzadi tahafun at falasifat dan juga diambil dari tulisannya Ibn Rus tahafun at tahafun lalu kemudian disarikan disimpunkan oleh Summa Teologica ini kan kita berjaya dan kemudian keilmuan Ibn Rusina dalam hal kedokteran dipakai oleh dokter-dokter hingga hari ini Ibn Rusina merumuskan tentang anatomi tubuh manusia bagaimana manusia makan bagaimana makanan itu kemudian dipunyak setelah dipunyak kemudian dicerna oleh alat pencerna lalu kemudian dikeluarkan ke lalu vesel ini adalah teori dasar kedokteran yang dibuat oleh Ibn Rusina dan dipakai oleh dokteran juga ini ini kedeliri Islam tentang kurdo klasifikasi kumpuhan yang kemudian menjadi dasar film biologi ini juga ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Atinawari judul padahal padahal sebenarnya ditulis pertama kali oleh pemikir Islam dalam alat hayal kemudian dibawa ke Jerman lebih diwujudkan menjadi pintu fisik sehingga tercipta lensa ini semua dari orang Islam semua kita semua pernah berjaya secara ilmu pengetahuan sehingga akhirnya uman Islam menjadi kontributor utama untuk peradaban manusia termasuk matematika pancendengan menepi nulai sangka nikahkan mesti berdangka nol menepi atau setiap berdangka nol pancendengan nol yang menciptakan angka nol dalam matematika orang Islam asmaipun al-hawarizmi algoritma nikah jepon reng inggris es ton nikah jepon jepon dari asmaipun al-hawarizmi algoritm nikah sohid penirakan benih cocok logi yang menyempurnakan angka nol dalam matematik matematik adalah orang Islam nah ini semua kita lupakan semua dan hari ini kita sibuk berpolitik dan ketika kita sibuk berpolitik kita akhirnya saling mencancimaki sesama orang Islam dan yang dilahirkan siapa Osama bin Lali Abu Bakar Al-Maghdadi Aiman Al-Zawahir Abu Bakar Ba'asir Oman Abdur Rahman ini kita tidak lagi melahirkan Ibn Sima Ibn Sina Al-Gibdi Al-Farabi Ibn Rus Imam Buzali Tabrizi Rumi Ibn Khaled kita tidak lagi melahirkan ilmu ilmu luar biasa karena kenapa pola kita sibuk apolitik dan politik ini dicejalkan kepada pembat Islam karena untuk memecah belak tapi apakah orang Islam tidak boleh berpolitik KMJKDK wajib Islam dan politik itu saudara pembah orang Islam harus berpolitik untuk mengawal supaya ruang politik ini tetap dalam koridor rakuasi syarikat harus tapi jangan gunakan dalil-dalil dan agama sebagai kuda menggagakan politik di tahun lain ini kan dipanggil cekong kapal tidak ini kan produk ini produk produk ini kira-kira apa pengiru sudah lombor tapi semua di panggut panggut kalau kemudian gara-gara politik penyusuhan jadi apa semua yang keres tuin ini doa panggiran mari kita lawan politisasi apa kalau kita ingin memajukan agama islam mari kita tembangkan ilmu ketahuan buat anak-anak kita secegas mungkin sepintar mungkin jangan cegap untuk mencari ilmu tembakan semua terutama dari kalangan perempuan mereka pulang sempat apa kileng ruyok rakyat sekitar 15 awal sejak bongkor seorang salah seorang profesor ahli pikih pengkuan satu-sakunya di dunia asma profesor dokter azizatul ibri nah ini dia sangat menginginkan ada satu ahli banyak sekali ahli pikih perempuan dari kalangan perempuan yang terlibat dalam bahas masyarakat sekarang ini kita tidak punya ahli pikih perempuan sehingga apa perempuan hanya menerima produk-produk pikih dari kalangan laki-laki yang dibutuskan oleh kalangan laki-laki yang dibuat oleh pemerintahan laki-laki sehingga perempuan hanya menerima begitu saja nah ini toren segajuan potrami ini dorong untuk menjadi ahli pikih perempuan karena tetireng ini atau tetireng laki-laki ini kan bukan keendang kita ini keendang pengheran keendang yang Allah ta'ala jadi dalam konsep beragama semua punya hal yang sama menanggurusan awrat enci ini keaturan agama harus tutup setuju tapi dalam hak untuk bersosial hak berekonomi hak berpolitik ini perempuan juga punya hak yang sama terutama dalam hak berketuhanan karena setireng ini bukan keendang kita ini keendangnya Allah sehingga dalam hak berketuhanan pada ada yang ini ketiwarka kelas 2 dan Islam pada dalam konsep berketuhanan semua memiliki hak yang sama arti mari kita lakirkan ahli aktiviti perempuan supaya kalahkan perempuan ini punya keberdayaan sesuai dengan perspektif gender nah ini kelihatan bapak-bapak ibu-ibu sehingga potret dorong untuk menjadi aktiviti kemudian yang paling terakhir mungkin saya ingin sampaikan bahwa satu apatah yang kemarin mengeluarkan sebuah reisklusi yang disebut dengan Viki Peragama nah ini mengundang kontroversi kontroversi mengapa merujuknya kepada pihak PBB nah ini serang padahal dasar dari setiap Viki itu harusnya Quran dan Hadis tapi mengapa salah satu pihak PBB tahun 1945 UN Right Declaration for Human Right itu menjadi salah satu salah satu rujukan dari Viki ini pertimbangannya adalah begini yang saya juga ikut terlibat dalam Viki peradaban kemarin di Surabaya pertimbangannya adalah ketika resolusi PBB tahun 1945 ini dibuat tidak ada orang yang berani mengatakan intoleran tidak ada orang yang berani mengatakan radikal tidak ada setelah keluar resolusi PBB tahun 1945 manusia orang di bumi lalu berteriak kita harus menolak intoleransi kita harus menolak radikalisme setelah ada deklarasi ini itulah mengapa kemudian memutuskan ini harus juga menjadi rujukan secara makosidus syariah apakah ini bisa dibenarkan secara syariah karena bagaimanapun kalau kita mengacu kepada konsep Nabi ketika menguasai Madinah mengapa Nabi kemudian membuat satu pihak Madinah untuk mengikat semua orang yang berbeda karena kita memang harus bersatu dalam kemanusiaan ini pertimbangannya itulah mengapa dua orang profesor satunya orang Yahudi satu orang Sotlandia menulis tentang sejarah Nabi Asmaikon Maxim Robinson nikah orang Yahudi yang kedua adalah William Montgomery dia mengatakan bahwa Nabi ini orang paling cerdas pada zamannya karena dia berhasil menyatukan banyak orang yang berbeda mendapatkan suku Aus dan suku Hasrat mendapatkan orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah dan mendapatkan pendatang dan penduduk pribumi di Madinah yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansar dan kaum Fajir nah ini kemudian diikat oleh Kanjeng Nabi menjadi satu ikatan bersama dalam piagam Madinah itu nah piagam BDD kurang lebih sama influensinya sama pengaruhnya terhadap manusia di bumi sehingga kemudian manusia di bumi ini setelah deklarasi BGG kemudian paham tentang hak asasi kemanusiaan dan sebagainya dimit perang dunia pertama perang dunia kedua orang yang enteng memerangi paksa yang lain saling bantai sama yang lain lalu kemudian setelah keluar deklarasi ini membuat peradaban baru yang disebut dengan notus kurdo seclorum ini saya sebut dengan tatanan dunia baru tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia ini seperti pangah NU kenapa deklarasi BGG dijadikan sebagai satu tunjukan tanpa harus mengkhianati makosibus syariah nah tapi anak yang diterangkan di dalam resolusi karena mimpi politik yang bernama hilafah inilah yang memecahkan kelaman Islam di seluruh dunia yang kemudian melapirkan gerakan-gerakan kekerasan aksi-aksi radikal aksi-aksi ekstrim aksi-aksi teror karena kemudian mimpi-mimpi politik hilafah inilah yang kemudian membentuk firko-firko baru di dalam Islam tujuannya mungkin sama ingin menegakkan hilafah iskut takrir dan ikhwan muslimin tapi kalau hilafah tegak mereka yang akan saling berperang satu sama lain akati Taliban di Afghanistan makin taliban tidak memasai Afghanistan nah apa kedua musuh kedua asmaikwan aliansi utara dan ISIS kurasan pada Islam ini kemudian yang membuat pertimbangan bagi bahwa mimpi hilafah ini harus dibuat jauh-jauh karena dengan mimpi hilafah mimpi politik ini kita mudah terjebak dalam biopolitik global yang dibuat oleh negara-negara adilanya ini kayak itu ini pasti ada kepentingan operasi intelijen entah dari Amerika entah dari Rusia entah dari Inggris negara-negara pasman ini semua ikut bermati sepanjang apa pulisan pencinta jadi kemudian bisa saling mengusok kenapa dukungan capresnya berbeda ini hanya cara-cara orientasi politik meskipun agamanya sama taksirnya sama bisa saling ngapain akhir ini seorang pada tahli pada pada siaran kubur pada menghormati tapi hanya cara-cara perbedaan orientasi politik bisa saling serang saling bermusuhan dan saling mengkapir agar si tunggu FB ini kesemua menghormati politik seorang seorang terjebak dalam berbagai strategi orang yang kita ingin mengecah pelang kita menampilkan buku tumpah kemampuan Indonesia tumpah tumpah buka di seorang diluan sekolah dari universitas mengapa NU itu menjadi penting bagi Indonesia karena NU ini adalah perangkat dari semua perbedaan di Indonesia termasuk perangkat dengan Muhammadiyah mengapa kemudian NU jadi penting karena NU ini diajari oleh para ulama NU untuk tidak pernah gelisah oleh perbedaan dan orang NU tidak dididik untuk sibuk menghitung dosa orang lain dan orang NU tidak pernah diajari untuk mengkafir kafirkan orang yang berbeda dan kemudian yang kemudian adalah mengapa NU ini menjadi penting secara track record NU tidak pernah mendiamati Indonesia sedikitpun terima 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 selatan bahkan pada zaman Suharto NU diawasi diintimidasi bahkan ketika Gus Dur menjadi ketua BNU, dibuat pemimpin tandingan Asmaikon Abu Hasan dalam memutamarkan NU di Cipasur, di Tasikmalaya tahun 19 karena memang NU tidak kone besar pada zaman Suharto bahkan ketika Gus Dur dikurunkan secara tidak konstitusional apapun, olah benda oleh NU saya berhentang, tak ada tentunya kamu, Nasri tak ada oleh NU tak ada setiap timur Nasri ini, tak ada bahkan Gus Dur mengatakan tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian karena negara ini jawab lebih penting ini kecuali TUM DU atau timatkan bayinya, gerakan-gerakan Wakafi Salafi, gerakan Iqmanul Muslimin, gerakan Hisbut Tahrir, ini semua ingin menyerang NU dan ingin menumbangkan NU supaya apa? kalau NU tumbang negara ini dengan mudah bisa dikuasai nah, ini kan seterah yang bisa dikula persenal dari para banjir dengan sejati mari jaga kebersamaan NU mari jaga jangan sampai kita terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik barat yang kemudian menjebak kita ke dalam jajimaki kebencian dan permusuhan agama nikah tidak dibuat untuk memusuhi orang lain agama ini dibuat oleh Allah diturunkan oleh Allah supaya manusia tertib supaya supaya manusia ini bisa menghargai manusia yang lain dan bisa membangun kedamaian di antara semua umat manusia di muka bumi maka nanti di bunda ganti nanti Islam nikah untuk dibisa dibisa di agama yang bisa merahmatkan seluruh alam semesta sampai hari yaman nah nikah menampingkan laporan beragama Islam kemudian panceng dengan nikah bojikore nyalihan wari nyalihan agama wari menghina sesembahan orang lain padahal jelas-jelas jelaran kalaman kurang saya sedertari dari Islam tak ada tak ada ini tidak lagi maka yang Islam tidak melakukan Islam ini ini kalau berikutnya nah nikah mari jaga Islam ini dengan ilmu pengetahuan jayakan Islam dengan kebangkitan ilmu pengetahuan seperti pada abad pertengahan dulu dan mari reposisi fungsi Islam ini ke dalam kedamaian kemanusiaan menghargai harga dan martabat manusia lainnya tanpa melihat takar balakannya akhirat ikhina syirah dan mustaqim wa mahu wa bih wa bih wa bih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati